Hi, welcome to my channel dan ya, seperti janji gue di video sebelumnya hari ini gue bakalan ngebahas 2 arsum si Hei Su kita udah bahas arsum si sebelumnya mengenai vlog Hei di Hawaii dan kali ini gue bakalan ngebahas sesuatu yang sebenernya udah kita bahas berapa kali ya baru 2 kali deh kayaknya dan sekarang gue ingin memperjelas kembali mengenai hal itu jadi sebelumnya masalah gue break beberapa hari ini itu bukan berarti juga gue kayak berhenti untuk ngepoin Hei Su gitu, enggak guys, gue tuh selalu ngepoin mereka gitu cuman ada beberapa hal yang gak bisa di up dan juga gue kadang mikir sendiri gitu, kalau misalnya kalau gue terus ngebahas Hei Su nih, otomatis ya gue akan semakin dalam dong ngebahasnya dan semakin lama berarti semakin banyak sebenernya konten gue yang gak bisa gue up gitu karena semakin menjurus kadang-kadang gue juga pingin up yang ngebantah 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 tapi kalau gue up yang ngebantah ngebantah ngebantahnya aja ini gue jadinya ini gue jadinya apa ya gak balance gitu karena gue ngilangin something yang ada hubungannya karena kayak terlalu menjurus tapi gue berani up yang yang ngebantah yang ngebantah gitu kalian ngerti gak sih ngerti gak sih maksudnya jadi hal itu yang sebenernya bikin gue kayak bahas atau gak bahas atau gak karena misalnya kayak informasi-informasi terkait mereka kalian juga bisa temuin di akun-akun fans yang mereka yang lain karena sebenernya tujuan awal gue bikin asumsi ini itu tuh gue terlalu gemes gitu sama mereka dan pusing gitu untuk mau sharing sama siapa dan akhirnya sekarang gue nemuin orang-orang yang gue tau bisa berpikir kayak secara dewasa dan ya ya akhirnya gue sharing sama itu dan berarti juga gue akhirnya kayak ya apalagi ini kan secara publik gitu ya banyak yang nontonnya pro dan kontra jadi gue kayak lebih memilih juga harus post yang mana gitu jadi bingung kan pokoknya setelah masa-masa yang masalah videotek lockdown gue akhirnya milih-milih hal apa yang gue pingin bahas gitu dulu kan kayak cer-cer-cer bahas aja gitu dulu gue kayak belum terlalu mikir ternyata impactnya segede itu gitu walaupun gue gak pernah kepikiran kesana karena ya kayak sekali lagi ini kan gue siper pasti ya orang tahunya gue bercocokologi kan kebanyakannya ya gue juga walaupun mencoba untuk nyari secara rasional pasti kayak akan ada tetap cocokologi di dalam itu yang namanya siper tetap aja gitu walaupun kita berusaha untuk rasional tapi gak semua orang menanggapi kayak gitu jadi akhirnya ya yang gue pikir-pikir juga kalian tau kan gue bling dari awal gue pasti juga mikirin kok karir jisoo makanya kayak bikin konten heisu ini kalau boleh jujur gue udah kayak mikir-mikir kembali lagi kalau gue terlalu ngepoin gue pasti bakalan nemuin hal-hal yang kayak dan gak mungkin ujungnya gue up gitu dan kalau gue kepoin mereka terus yang dipertanyakan nih yang gue kepoin terus gue cuman update yang yang gak benernya atau something yang gak berhubungan itu gue juga gak balance jatuhnya jadi don't know what to do jadi gue sebenernya di tahap sebingung itu guys di sisi lain gue tau kalian banyak yang senang kalian banyak yang happy karena gue sebagai siper juga ya paham perasaan itu gitu kalau kita dengar something yang kayak eh pasti kayak happy banget kan jadi gue pikir awalnya tuh kayak cuman sharing kayak gitu sharing kebahagiaan tapi ternyata lama-kelamaan ya karena ini juga tempatnya public ya gue kayaknya salah pilih tempat juga karena gue dulu juga yang gak tau mau ngobrolin Heisut tuh kemana gitu demikian curhatan ini jadi semoga kalian pada akhirnya gue thank you banget yang selalu nanyain kapan Arsumsi Heisut Arsumsi Heisut Arsumsi Heisut dan lain-lain ya thank you banget guys itu bener-bener support yang luar biasa dan mungkin kalian bakalan tau kalau misalnya gue gak terlalu aktif nantinya atau pembahasan gue yang kayak apa yang terlihat aja itu adalah ini adalah alasan kenapa gak se-medetail kayak dulu oke demikian curhatan mama dede oke kita lupa untuk bahas topiknya kita bahas mengenai video ini sekali lagi teman Heisuners yang ngirimin jadi kalian tuh bahkan selalu ngirimin setiap hari ada aja tentang Heisu itu gue apresiasi sih terima kasih banyak kadang gue ketinggalan tapi kalian yang infoin bener-bener ya masuk untuk kembali ngebahas masalah Heisu yang waktu ultah manager Jisun jadi kemarin kita sempat bahas kalau itu tuh Hein yang megangkek terus juga tiba-tiba ada postingan serum yang ada orang yang pakai baju putih walaupun sebenarnya masih simpang siur apakah ya pada akhirnya yang megang kek itu Hein atau enggak gara-gara ada postingan orang yang pakai baju putih yang mirip dengan Hein yang yang megang kek itu dan juga akhirnya kita tahu kan kalau celana yang kita kira celana pada awalnya yang gue sih sebenarnya gue itu adalah bayangan setelah akhirnya serum upload lagi itu seprixa lagi ternyata itu bukan warna celana tapi itu bayangan di luar itu gue masih yakin sebenarnya Hein ada di situ dan ini ada satu video gue kembali bahas lagi karena kemarin banyak yang bingung akhirnya apakah Hein bener-bener datang ngasih surprise juga ke serum atau enggak nah dari video ini ini bener-bener jelas banget kalau itu tuh suara Hein jadi udah jelas tapi kita enggak tahu yang megang kayak siapa entahlah siapa yang jelas Hein ada di ruangan itu dan sebenarnya ini bener-bener logis banget kalau Hein di ruangan itu nah ya mereka saat itu lagi syuting Snort Drop jadi hal yang wajar banget dan something yang sweet sebenarnya serum berarti dekat dengan Hein ya dia pun juga upload foto Hein kan di feed Instagram dia dan lagi bajunya ya you know lah ya demikian hanya untuk memperjelas ini sebenarnya perjelas kalian gue curhat sih sebenarnya lebih banyak curhatnya tapi semoga bisa lebih diterima ya kalau misalnya tiba-tiba konten arsumsi Hezu gue berkurang atau mungkin gue bakalan bikin kontennya tapi ngebahas something yang kelihatan-kelihatan aja gitu kalau banyak juga yang ngebantahnya nah mungkin gue harus memperluruskan hal itu karena dari awal juga niat gue kayak gitu untuk meluruskan yang mungkin agak-agak bengkok sedikit supaya ya sekali lagi gue tau kan gimana sakitnya ketika Sung Si Senggi dan Zuji gue masih di kapal itu ya walaupun udah belajar move on gimana sakitnya ketika ternyata mereka gak dating dan gue kayak udah dengar udah cocok login kemana-kemana kemana-kemana itu sebenarnya niat awal gue juga untuk gimana gue nge-fine sama Hezu tapi bener-bener apa ya bener-bener nyari tau supaya gue gak sesakit itu dan gue sesiap itu misalnya kalau misalnya itu gak karena gue gak asal cocokologi dulu tuh kayak apa aja yang berhubungan kayak sekedar postingan Sung Senggi Zuji gue hubung-hubungkan dan gue terima-terima aja kalau ada akun zipper yang hubung-hubungkan akhirnya ketika Senggi diinformasi indetting sama idein akhirnya ya sakit dan dan sakitnya tuh masih sampai sekarang gue bahkan pernah di tahap kayak agak emosi ngeliat muka Senggi padahal dia gak bersalah juga dan akhirnya gue sekarang bisa berdamai dan sekarang gue suka karya Senggi lagi gue tonton lagi gue gak mau hal itu terjadi ke kalian tapi sekali lagi ya kalau misalnya konten Heisunya nanti gak terlalu yang gimana terlalu terlalu ngetah gimana kalian udah tau kenapa kalau gue harus meluruskan juga kalian udah tau kenapa tapi yang jelas ada beberapa video juga kalau misalnya mendetail itu gue gak bisa upload jadi bukan berarti nanti kalau misalnya gue bikin video yang kayak banyak yang ingin meluruskan mungkin yang kayak ini ini kalau misalnya gue tau pun dan belum tentu juga tentunya semua asumsi gue bener sekali lagi ya ada kok yang agak menjurusnya gue gak bisa upload sekian curhatan saya di hari Senin ini happy Monday semoga di bulan Agustus ini menyenangkan buat kalian bahagia selalu semoga sekolah pikiran-pikiran negatif juga bisa hilang dari diri kita semoga sesuatu kabar baik bisa segera hadir di tengah-tengah kalian thank you udah setia udah selalu nungguin asumsi Haisu ini utamanya dan yap see you di next video bye bye